Ekskusi rumah sengketa di Purwokerto ricuh, aksi saling dorong dan adu mulut terjadi setelah ratusan orang mengadang petugas eksekusi dari pengadilan negeri Purwokerto. Aksi saling dorong dan adu mulut sempat mewarnai proses eksekusi lahan rumah di jalan Ahmad Yani, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Petugas dari pengadilan negeri Purwokerto dihadang ratusan orang yang berusaha mempertahankan objek eksekusi. Adu mulut bahkan saling dorong antara petugas dan massa sempat terjadi pada saat petugas membacakan putusan tentang eksekusi tersebut. Masa yang tidak terima putusan eksekusi menyerungkan ketidakpuasannya dan berusaha menghalau petugas. Perlawanan tersebut dilakukan oleh pihak tergugat karena dinilai proses eksekusi tersebut tidak sah. Beruntung ratusan aparat kepolisian yang mengamankan jalannya proses eksekusi dapat menengahi ketegangan tersebut sehingga kericuhan dapat diredakan. Agenda pelaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa atas nama Ibu Jokhara bisa dilaksanakan secara sukarela. Artinya dari pihak pemohon memberikan secara korekta kunci kepada pihak pemohon eksekusi. Itu saja. Dan kemudian setelah diserah terimakan kunci secara sukarela kepada pemohon eksekusi bahwa objek sengketa ini akan dibeli kembali kepada pihak pemohon eksekusi dan diberi jangka waktu selama... Dan kami diberi kesempatan disini tanpa ada gangguan apapun. Pemohon juga bisa mengembangkan disini. Barang-barangnya juga diberi nanti. Jadi ini pemasahnya selesai. Setelah berlangsung panas dan alot serta membutuhkan waktu sekitar 5 jam lamanya, akhirnya pihak pengadilan negeri Purwokerto termohon eksekusi dan juga pemohon eksekusi melakukan perundingan. Sehingga usai perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa tergugat secara sukarela menerima eksekusi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Seladin Ayubi, INews melaporkan.